Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Kenji Farm kali geseng hari ini kita review kegiatan di Kenji Farm ketika pagi hari ini sempeh yang dulu pernah ditawar orang Meduro nih sempeh betina putu pembong nih usia sekitar enam bulanan enam tujuh bulan ini sekarang udah mulai terisi badannya yang sudah ini hari ini kita ngonten kegiatan di pagi hari ketika di kandang Kenji Farm itu dagangan pincang makas lempit nih yang kemarin nih makanan ini tidak ada isinya alias konnyawang hijau-hijuan yang ada di sekitarnya bukan untuk memakan ini kambing-kambingnya jadi ini temen-temen kadang-kadang ada yang sukanya seperti ini penean jadi lebih baik ini nanti di sekitaran sini disini ditambah kayu atau apa supaya dadat tidak eh kempot nek boswa Jawornya kempot nek boswa Indonesia enggak tahu di mengurangi untuk postur yang bagus gitu ini indukan laktasi satu juga ini anaknya 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 ini terlihat uji coba uji coba pertama di usia delapan bulan ini pejantan yang ini saya untuk uji coba usia delapan bulan tak genyo di bongawin ternyata bisa mengeluarkan anaknya dan juga ini pejantan kepala merah yang kemarin kita review ini juga sudah laku kita rencana mau kirim ke Banyuwangi yang ini juga dagangan-dagangannya ini tempe-tempe yang kemarin juga sudah direview ini sempit jantan semua di apabila ada teman-teman yang minat ini ada anak lamu seto ada yang jantan ekonomis nanti bisa langsung minta videonya isi kandang di Kenji Farm ini juga jantan yang mau dikirim ke Banyuwangi dulu juga kita pernah kita review nah ini pejantan kita pejantan maskot Kenji Farm sedang junub terlalu lama tidak bau air karena situasi dan kondisi kurang memungkinkan ini jadi ini biar dimandikan biar seger nanti rencana mau ada kunjungan dari Jogja dari Dinas Jogja dan juga teman-teman teman-teman kepala desa dari Jogja juga ada yang dari Purworejo ini kambing-kambingnya ini kambing-kambingnya apa mas? sunlight mas sunlight iya 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 yang sedang mandi ini dimandikan sama mas ganteng nah ini jadi treatment di Kenji Parm ini untuk cara memandikannya hanya seperti ini kita pakai sabun yang ala kadarnya seadanya karena ini sabun yang berhenti nyuci piring jadi teman-teman yang penting untuk kambing itu yang penting dimandikan yang penting dimandikan dulu nanti setelah ini kita pakai sampo pakai sampo sampo ini bisa anak-anak jadi ini teman kita mungkin apabila ada teman-teman teman-teman atau bapak-bapak ibu-ibu yang nonton ini nanti bisa diminta nomor hp-nya ini belum punya istri apabila mau cari calon mantu nanti bisa menghubungi ataupun menghubungi Kenji Parm bisa biar pokoknya sergep sergep ibadah coa dan barang ya mas ini coa dan barang jadi ini nanti bisa menghubungi apabila mau cari calon mantu nah ini mungkin sekian dulu dari kita ini untuk pemanis saja karena di waktu yang agak slow ini kita sekalian review jadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati bapak ibu semua dan jangan lupa subscribe like dan komennya untuk Kenji Parmukali Geseng semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan juga minta doanya semoga tetap lancar dalam kita meliput dan semoga dapat menghibur dari kita sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh